Oke Assalamualaikum Halo YouTube Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mungkin ini tutorialnya akan dibagi berpart-part dan pasti akan saya bikin playlistnya biar kalian bisa tonton part-part nanti selanjutnya untuk topiknya itu tentang cara membuat filter untuk Instagram atau Facebook nah yang pertama-tama itu pada part pertama ini kita bikin introductionnya dulu atau pengenalannya dulu nah buat bikin filter Instagram atau Facebook itu perlu aplikasi yang namanya Spark AR Studio nah buat downloadnya itu bisa cek langsung di situsnya sparkar.facebook.com slash ARStripStudio lalu di sudut kanan atas ada tombol download berwarna pink atau merah lalu ada tombol download lagi di sebelah kiri tengah-tengah nanti si link download atau URL downloadnya akan menyesuaikan dengan sistem operasi yang kalian pakai untuk saat ini cuma bisa atau baru bisa Windows sama Mac kalau sudah di download kalau sudah di download tinggal install next next-next-next saja ya karena disini saya sudah download jadi sudah punya sudah masang jadi tidak perlu download lagi oke lalu lanjut nanti nah kita cek dulu penampakan aplikasinya nah ini dia penampakan aplikasinya dimana kalian bakal dapat sampel-sampel atau contoh efek yang siap pakai untuk ini skip dulu ya karena disini hanya part pertama ini hanya introduction saja lalu masuk ke bagian sini yaitu Spark AR Hub dimana hub ini atau situs ini menjadi jalan buat kalian upload file project dari aplikasi Spark AR Studio ini ke Instagram atau ke Facebook oh iya for the information pada kalau gak salah bulan Juni atau Juli dimana Spark AR atau Instagram filter ngebuka close close betanya jadi sekarang semua akun Instagram bisa bikin filter sedangkan dulunya pada bulan Juli kebelakang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bikin filter termasuk saya saya udah saya masuk ke program close beta Instagram filter itu pada bulan Juni ya kalau gak salah bulan Juni sih cuman baru aktifnya sekarang-sekarang oke ini contoh sederhananya aja misalnya kalian udah bikin projectnya nanti kalian pilih upload efek lalu platform atau destinasi efeknya mau ke Facebook atau Instagram misalnya Instagram kasih nama next next dan ya nanti kalian dibahas pada part 2 dimana pada part 2 akan mencoba salah satu contoh filternya ya contoh cara bikin filter yang sederhana oke oh iya sempat lalu ada juga dimana aplikasi ini atau project ini punya dokumentasi dimana kalian bisa mempelajari dokumentasi itu yang layaknya bahasa bahasa pemograma atau situs-situs aplikasi yang lain lah pasti mereka ngasih dokumentasinya biar bisa belajar ntar dimana ya documentation nah disini kalau gak salah nah nah ini adalah dokumentasi dari SparkyR kalau misalnya kalian udah keblat pengen belajar kalian bisa pengen belajar secara lengkapnya ya kalian bisa langsung ke dokumentasi SparkyR linknya insya Allah nanti saya kasih di deskripsi video ini disini di dokumentasi ini kalian bisa dapat berbagai macam tutorial tetapi versi basicnya saja dimana tidak dijelasin secara lengkap ya ya contohnya seperti apa ya ini face mesh ya what not ya face asset nanti dijelasin kok di part yang entah part keberapa scripting basic animasi 3 dimensi page background segmentasi nah ini segmentasi ini biasanya yang paling banyak dipakai sih tapi gak semua device android ya terutama android gak bisa sama segmentasi ini untuk saat ini baru iphone aja yang benar-benar sempurna soal segmentasi ini untuk android mungkin bisa smartphone flagship dari samsung ya pokoknya yang udah-udah canggih lah oke untuk part 1 ini kayaknya cukup sampai disini aja ya misalnya gak ada penjelasan yang lain lagi paling gini ada tutorialnya tutorial sederhana juga langsung dari tim SparkyR nya ada sample effect sample effect ada di aplikasinya jadi gak usah capek-capek ngedown sample effect yang dari sini scriptingnya ini contoh scripting-scripting yang agak ribet oke sampai disini aja saya tunggu kalian di part 2 video ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax